kita bahas berdua aja juga cukup biar nanti mau put that duluan nggak sih, pokoknya sampai chapter 7 dari situ rencana paling ngejaplian sama Henry untuk di-drill dulu dari situ, kalau sempat Desember ya Desember, tapi kalau nggak sempat saya nggak keburu-buru lah, kalau harus misalkan dianggap Desember belum cukup belum kuat, belum siap ya nggak apa-apa, janwari nggak apa-apa insyaallah, setelah latihan bareng sama kita udah siap pasti 518791 ini lemotnya sama-sama lemot sekarang yang kata jurusan informatikannya siapa? pas cawan adik aduh saya nggak hafal lupa nggak ngapal pernah datang ke kampus pernah tapi sekarang kampusnya udah berubah udah berubah jadi hotel ya yang yutc kan yang tidak keempat nama Pak Ginting luar biasa ini Pak Ginting selamat datang Pak Ginting eh terima kasih teman-teman ini saya lagi di daerah juga ini maka nggak bisa join-join ini kebetulan lagi di di Pekanbaru ini ke Rokan oh lagi di Pekanbaru ini kebetulan di hotel lah coba aku aku ini aku join Rokan itu tempatnya Pak ini dong ya Pak hari Paskal hari Paskal hari Paskal siapa Pak hari Paskal hari Paskal itu yang benar iya iya itu saya kenal itu aku kenal itu anggotaku ya memberku baru kemarin lulus baru kemarin lulus oh gitu ya member member apa itu Pak masih anggota member tim aku dulu tim aku di Cepron ya di Cepron aku kan dari Cepron kan Cepron pindah ke Ulu Kelimantan ada di Ulu Kelimantan aku pindah ke Pertamina nah gitu dia kenal bener aku gitu di Teladan kantor kami dulu Teladan di Cepron tahun berapa Pak saya dari Cepron itu udah udah katam karena aku kan dari tahun berapa saya pernah dari Pungan Baru tahun 1890 oh enggak enggak aku di Cepron itu dari 2000 di Balikpapan ini di apa di di Duri dari tahun 2011 2011 sampai 2019 aduk pernah disana di Pungan Baru sekitar enggak sampai 6 bulan waktu dia oh oke 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 ini aku sekarang di Pungan Baru sih karena di Rumbai kerjaannya kan jadi tinggal di primer sini gitu ini live dulu ini dia koneksinya problem kayaknya pak tinggal di klik aja pak di chatbox itu halo pak ginting oh lagi sibuk iya gimana gimana sorry itu ada ada teks di chatbox pak di klik saja ada teks di checkbox sebentarnya mana oh ini ini sebentar ya oh ini selek ya oke bukan yang yang pertama sebentar sebentar itu itu yang meetingnya eh yang mana bentar oke oh berarti ini ini saya ulang lagi ya bentar ini barusan gimana lagi kembali ke ini ya sebentar ya ini kan saya tadi klik present ya ini wawan disko eh yang mana bukan itu kembali lagi ke kembali di chatbox lagi pak masalah saya nggak bisa ke checkbooknya lagi karena sempat saya ini putus-putus ya tadi sebentar dulu ya senternya putus-putus oh ini oke ah udah eh jadi dua saya eh yang mana ntar satu saya remove ya nah pakai yang ini pak yang kuisi coba di klik kuisi di klik yang mana kuisi di klik sebentar ya kuis di mana saya lihat kuisnya sorry ya saya kena baru juga ini oh ini ada ya oke oke saya klik ya ini ada ada kuis ya saya klik ya 518791 continue google jadi malam ini kita sama senior-senior yang mudah yang mudah belajar yang mudah-mudah lagi sibuk kerja yang berharga saya pernah mampir beberapa kali kalau saya peron karena disana kan di sepi kan kalau mau nyari tempat yang rata-rata modern kelas Jakarta yang sudah datang datang rumbai rumbai iya memang sekarang udah bagus rumbai sama pukar baru nyatu kalau dulu belum klik mulai belum oke belum santai aku pasti jeblok lah karena hampir seminggu ini belum baca-baca lagi kemarin mantep pengginting nah itu itu bener baseline jadi nanti dari situ kita lihat harusnya naik kan saya senang juga hasil saya berarti pengertian saya berarti boleh juga pengertian saya padahal misalnya selain pengertian ya nembak sebenarnya gitu ya pekan baru pekan baru oh iya dulu supervisor saya waktu di pekan baru itu namanya Yusuf Ginting oh jangan-jangan ini enggak kalau enggak ada enggak ada di Cepron waktu lima tahun dari astrography astrography punya sembiring itu sembiring tahun itu tapi yang ngajak saya ke rumbai ke Cepron kembali dia enggak kenal karena pendor kita mungkin sampai lima tahun lalu Astra itu terus vendor kita memang ini langgan apa udah vendor vendor yang selalu dipakai kan terpasuk sewa mobil mobil mesin foto ngopi inget gunting ginting di sub ginting itu bosa apa bukan bosa supervisor atas langsung yang kalau kemana-mana dia ngedamping ngedamping ting belum login belum login sebentar gimana tinggal diklik aja pak start masukin kodenya join ya oke nah masuk udah siap ini kok kita bertiga aja sebentar dulu ya kita semua cerita juga lah kita kan enggak apa-apa ini mah latihan aja pak ini belum ada solosinya kamu yang belum ya bisa kan oh belum dikebarkan bandera startnya belum bapak udah siap kalau udah siap mau di start dari kawan kawan udah siap belum udah klik start kaginting yuk halo udah siap ya kita mulai kita mulai oke Bismillahirrahmanirrahim belum ya oke oke silahkan kita mulai oke terima kasih gak 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 pakai airphone ya supaya gak usah main konsen gak apa-apa bisa switching switching after and angel chartering sessions oh they can view the team and the project are progressing progress 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 ini progress if you company company is considering removing and experience to master we can do professional keep to the company management do not remove no also no 60 soal ya malam ini Oke mantap kan 60 soalnya setengah jam lah nggak apa-apa santai aja ngerti more focus and reduce the duration second during follow what agenda company head to make number of adjust and how financial keep the URL is the same error cannot be said in our situations terworking of a time for the last few iteration agility member decided to that's not every one of the most powerful you 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 selamat menikmati mind that the application was not scalable 100.000 definitely itu berarti default wih ada busanti join luar biasa selamat menikmati 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 terima kasih 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 produk on miss conducting the initial strategy meeting with the mission and mission and critical element missing element missing the agile project charter machine milestone constraint online with individual and the group on streamline process and such as cocomo while working on screen layer mobile application developer on an angel team come up with the screen data that will enhance the business ability implementing this idea repression the requirement the developers through is to implement this improvement impress their client what should the developer to next implement the improvement and the constraints the mission the mission for movement and the job the second year wuih busanti menjar luar biasa busanti of the daily scrum meeting the team member bring up from accessing the database remember for possible solutions which trigger you will need to scramaster cut off their composition i appreciate 24 decision so this the scramaster do next just remember energy version is working on hybrid project where the responsibility include but i think it's the word is here and providing for the project performance report the project sponsor has just suggested to monitor what should the practitioner do track only average only to create two assemblies together make up new type of engine copper also the project allows partly they have many interventions suggest that the number of join one of this between the team reducing space let's create a major bottleneck what are you the best practice and approach pilot pilot to yang dilanggar-langgar to typing item reducing join reducing status create major bottleneck in case interdependency major origin team is conducting a release retrospective the current discussion is in the last few weeks before the database that were the default i understand the stress were relatively in the planning part say the teaser story that were relative now and what could have been done to avoid having this risk so close to schedule release date the protagonists the protagonists the protagonists peli ter分かRyan the owner then perhaps schedule delcom varias that is nothing cadre overtime salah action letter letter selamat menikmati professional support bukan historical average capitalized pos implementations di final project requirement main-main sih Hai bui-bisanti udah soalnya udah banyak aja yang dikerjain selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati 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 policies untuk penraftat menikmati menitimati mayoritas managing provision was working on a project that had a very high exploration factor of 10 what should they do in response di temunajil project Hai poster nek poster collaboration Hai monster kalau terlihat Hai pencuri mudah termengekart selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Terima menonton! Terima kasih telah menonton! Terima 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 menonton! Halo halo ya Pak lagi barunya mau lagi nih internetnya lanjut apa gimana lanjut ya lanjut Pak bisa langsung koneksi lanjut-lanjut ya siap koneksi lanjut 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 selamat menikmati 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 sedikit lagi nih, satu soal lagi halo pak gendeng hei kurang belajar banyak-banyak istilah yang belum kenal tapi tembak-tembakannya iya ada void pasti yang gitu-gitu bingung jadinya mati ini udah 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 kondisioningnya udah kondisional rileks ambas Oh tapi tadi banyak yang belum kenal tadi pokoknya tembak-tembak ngomong-ngomong lulusnya berapa persennya 680 atau 70 ya 70 sih kayaknya oke masih ada 10 persen lagi lagi kita bahas yang ini aja yang kuning-kuning yang kuning oke ya nomor dua ini aku kok enggak masih lihat namaku ya memang gitu ya gimana sih masih lihat nama gimana maksudnya masih dikwisnya itu bukannya Oh apaan masuk ke ini Google Meet Google Meet dari mana itunya dari bari atasnya di atas mana ada kuis ada Google Meet yang ada ada merah tombol merah ini online pakai Google Chrome atau apa aku aku onlinenya pakai laptop sih cuma tadi yang ada merah yang ada merah-merah kecil aja Oh ya oke udah oh oke udah kebanyakan apa namanya tip-tip nih iya udah muncul Oke kita bahas yang emang kuning dan merah saja apa ya untuk yang pertama nomor dua ternyata banyak yang salah nih berlalu flowing skill capability sudah jilinder proses in order to successfully lead team and positively influence project stakeholder ini influence Pak jadi ini apa ha lead team jadi abu skill apa atau kapabilitas apa untuk seorang agil leader Hai seagar dia untuk memposesnya memposes harus memposesikan sebagai lead team yang sukses dan berhasil memberikan pengaruh positif terhadap project stakeholder Nah itu jawabannya adalah untuk mengeksersize atau latihan untuk good self-control and being able to impetai m peti empati terhadap yang lain secara efektif kalau make people empati with others ini belum lengkap ini kan ada yang lebih lengkap gitu making decision for the team when they cannot decide ini bisa juga cuman kan decision dia gel setelah kita sih kolaborasi jadi tidak diputuskan sendiri oke oke ya next baik-baik atas uang nomor 2 3 4 5 5 6 Oke nomor 3 Hai mungkin Pak Ginting mau baca jantian Oke boleh one of the developers is explaining to the team why she believe the way in which the team currently identifies and correct code errors is not working well she also indicates that she has a suggestion for a better way to do this which of the flowing agile meets is being attended in this nah ini aku buat tadi yang ini I try iteration every iteration review meeting jawabnya iteration retrospective bedanya apa sih antara belum review meeting saya juga nggak gimana apa sih ini belum bisa sering makanya tadi dari setiap jadi jadi begini awan izin jelasin ya kalau daily stand up meeting itu meeting harian biasanya 15 menit sampai 30 menit yang wajib hadir disitu adalah development tim kalau iteration review meeting adalah meeting yang dilakukan setiap akhir dari iterasi atau sebelum belum selesai dan itu lebih ke demonstrasi produk atau demonstrasi dari deliverable atau demonstrasi sehasil program yang sudah dibuatnya begitu cerah tapi yang di review disana adalah produk adalah deliverable bentuknya bukan prosesnya gitu kalau prosesnya dibahas di iteration retrospective meeting Pak jadi jadi prosesnya itu dalam artian ini SOP nya yang salah ini harusnya koordinasinya yang salah banyak birokrasinya itu dibahas di retrospective soal-soal ada kalimat di soal ini mempunyai setiap itu kan itu 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 mengarahkan ya ya betul Pak better way tuduh disini itu retrospective meeting betrok ya kalau iteration planning meeting itu plan meeting yang dilakukan di awal sebuah iterasi dan itu berisi planning meeting diantaranya untuk membuat produk backlog workshop itu user story gitu di awal berarti semua yang berhubungan dengan planning yang akan dikerjakan pada saat sprint oke itu kalau tadi bedanya dengan itu itu recent review meeting kalau iteration review meeting berarti meeting yang mencoloknya apa antara planning dan review kalau planning pertama Pak jika review itu membahas produk yang dibahas deliverable produknya kalau yang dibahasnya itu SOP prosesnya cara kerjanya itu di retrospektif jadi kalau planning dari sini saya bisa membahas kalau iteration planning memang planning perlisahan kalau iteration review itu produk produknya tapi kalau perbaikan-perbaikan di retro ya perbaikan juga diproduk tapi perbaikan yang berhubungan dengan produk kalau perbaikan proses secara kerja itu di retrospektif betul kalau perbaikan produk itu ada di review oke jadi udah mulai terasa bedanya nih tadi sama sekali belum belum ini kan ada di babli banget ya betul betul ini juga saya tahu waktu PMP kemarin Pak ada ini bahas pimpi sekarang tuh ada modelnya sekarang ya jadi buka apalagi bukan daily stand up meeting ya kita next terima kasih sering ini curing the retrospective rating tim begitu sih video sehari model sumisi TV stand-up meeting more focus and reduce the duration during second iteration the timur dan juga saya belum belum hafal nih sehari satu-hari satu hari saya belum belum hafal cepat dan ini lepakannya salah lembapnya jadi yang betul adalah su level su level jadi su hari itu nama istilah untuk ke metodologi sebuah kayak semacam takmen Lender bagaimana tetesu supaya enggak su itu-su itu berarti dia masih ngikutin jal alur pang ikutin proses ngikutin SOP Hai itu kalau ha itu berarti dia udah mulai ada ide sendiri gitu sehari-hari mengikuti mengikuti proses ya masih mengikuti proses kalau Hai itu udah mulai ada improvement sendiri dari proses yang ada kalau ri dia udah Master dia enggak enggak harus ngikutin proses lagi enggak harus ngikutin cara kerja yang existing lagi dia udah punya model sendiri gitu style sendiri istilahnya dalam menjelaskan baru-baru dapat malunya sehari-hari sehari-hari jadi bedanya yang pertama dikuti proses yang kedua ada improvement yang ketiga udah atau udah advance lah kalau di Takman Lender itu dia udah performing Pak Oh ya Oh oke oke jadi jadi suhari itu meningkat gitu ya meningkat makin menurutnya bukan saya terbalik kenapa disini jawabannya su level ada kata-kata yang mana ini ini dia coba kita lihat model to make future during the food the team agree to suruh Apple model Hai mana a guilty impersonation include the list enabla software keliminis the trim agree to use model this meeting more focus and reduce duration during iteration Oh ini bawahnya Pak masih panjang sorry kelihatan nggak follow the agenda jadi follow the agenda itu menandakan berikutin proses ada di su level yang ketiga yang ketiga udah master atau udah advance atau udah performing kalau di Takman besok ada dibahas besok ya Iya besok dibahas ikutin performance ini nomor empat kita lihat lagi mana yang kuning 6 ya 6 nomor enam nah saya lagi berarti nih project build software application bank-manage silin Premo kena juga gini bikin seri meeting sufficient Oh soalnya masih panjang jadi ini jawabannya lead time kenapa lead time karena ini nih kata-katanya dari dari informasi di atas manakah ya seajil the practitioner trying to minimize atau reduce jadi ini kan bicara semuanya tentang penggunaan waktu ya Pak ya diantara user story yang sudah disabit dengan requirement dari customer jadi bagaimana caranya untuk meredus waktu agar lebih efisien dan efektif caranya jawabannya adalah dengan lead time kenapa dengan lead time lead time tuh kayak kita sekarang nih kita lagi me lagi SG meletan itu kan kalau yang yang di pembok mohonnya boleh membenduh mendahului kan mendahului 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 mendulukan memprioritaskan pekerjaan yang seharusnya belum terjadwal gitu belum betul contohnya kayak Pak Wowo nih mau mencuri startkan mau ini mau apa mau putdate ujian nah bukan setelah SG baru latihan soal tapi dari awal sekarang kita udah latihan soal mencuri startkan betul ini udah bagian dari kita yang yang kita kerjakan ini adalah udah bagian dari lead time namanya Pak nah Mas Wawan ini kan dari awal sampai terakhir itu mengonai waste semua ini kan kenapa jadi malah lead time itu kan yang kalau di edge yang pernah saya ingat-ingat itu untuk menyelesaikan dengan satu produk kan itu kan lead time nya kan kalau cycle time nya untuk satu satu user story atau apa gitu itu kan betul saya ingat ya ini kok bukan waste jadinya saya salah ini saya yakin tadi waste kalau baca cepat-cepat cepat-cepat aja way karena ingatkan saya yang yang value stream map itu kan waste semua yang yang proses-prosesnya itu aja kita kurangi kan Oh betul-betul soalnya segitu panjang terus ada kalimat gini-gini gini-gini ada waste aja udah iya nggak 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 dicernes secara mendalam waktu itu soalnya soalnya bener-bener bukan waste sepertinya jebakannya itu ke cycle time untuk minimize reduce nya itu bisa jadi ke cycle time kenapa karena saya gitu cycle time kan ngukur untuk semuanya jadi yang harus dikontrol itu cycle time dari pekerjaan betul ya kalau kalau menurut awansi untuk jawaban waste tuh agak jauh agak jauh ini karena untuk dia untuk cara meminimai reduce nya yang harus dimonitor antara lead time atau insi cycle time kalau work in progress ini masih kata-kata istilahnya tengah tanggung kalau disini ada limiting work in progress ini bisa jadi jebakan lagi Pak karena apa yang di walk in progressnya di limit itu salah satu juga untuk minimize atau reduce jadi pekerjaannya di limit kalau udah sampai satu hari ya sudah gitu hari berikutnya harus kerjain lagi yang lain bukan lagi ngerjain itu lagi gitu sip sip Oke Oke ya jelas ya ya oke tadi nomor enam balik lagi ke atas nah nomor sembilan ini banyak yang salah nih Oh Pak ginting lagi pagi ting ya boleh and agile tim was almost done with the release when they determine that application was not scalable to the hundred thousand users as expected what could the team have done differently ini seolah-olah supaya bisa baik kan berlawanan ya kan ini yang saya bingung tadi saya pikir ya mana ini kira-kira ini saya pilih malah yang yang A itu yang make sense kan tapi nyatanya bukan saya pilih juga memang saya ingat nah karena saya bingung juga awal apa kira-kira yang jadi seolah-olah di kelimat ini membuat dia mengerjakan yang yang enggak enggak seharusnya gitu jadi apa yang seharusnya dilakukan ini kan pertama pernyataan di kelimat ini tapi kok kok more time di non-functional gitu itu maka coba di pencerahannya gimana ini jadi ini kan dia lagi ngomongin si the si agile timnya lagi ngerjain suatu application yang tidak scalable untuk seratus ribu user yang sesuai dengan diharapkan jadi mungkin kayak gini saya bikin Facebook gitu tapi begitu mencapai seratus ribu user si server Facebooknya tuh langsung ngeheng Pak ya berarti kan dia enggak scalable kan berarti hanya hanya bisa untuk menampung kurang dari seratus ribu begitu padahal ekspektasinya adalah untuk seratus ribu user user bahkan lebih nah apa yang harus dilakukan se yang berbeda gitu betul-betul karena ada kata-kata seratus ribu user nya itu kan jadi pilihannya D ya tapi kalau enggak ada itu mungkin A sebenarnya A ini memang jebakannya bagus ya karena ada di soal seratus ribu user itu kan yang maksudnya harusnya yang harus di put more time itu non-fungsional itu kan maksudnya ya yang di sasar yang itu bukan prioritas fungsional ya iya jadi sebenarnya bukan untuk dipokuskan prioritas yang fungsional karena memang udah ada prioritas Cuman setelah mungkin Dianggapnya prioritas sudah ada Yang harusnya adalah non-fungsional itu Di remove atau Di default Default itu sama dengan di remove Istilahnya Jadi default itu Bukannya maksudnya Mengalokasikan banyak waktu Untuk non-functional requirements ini Bukan untuk mengurangi Murangi Kalau vote kan Kita ngambil coba kita lihat di google translate Di default Oh iya mungkin ya disitu mungkin ini Di default Tadi gak Gak dipegang yang 100.000 Pokoknya prioritasnya Itu berarti Itu juga bener Jadi kita mampu Ini kan Not scalable Kalau Kalau soalnya Scalable Baru itu untuk prioritas Jadi Kalau default itu aku lihat di kamusnya Ini kan mempersembahkan Jadi mencurahkan kan Jadi mencurahkan banyak waktu Untuk fungsional Yang non-scalable requirement Berlawanan kan Berlawanan Ini memang Dilihat dari Bahasa Inggrisnya Ini Iya itu Di default itu Mempersembahkan Mencurahkan Mencurahkan Membaktikan Itu bener Tetap Mencurahkan pun Maksudnya Memperhatikan Mana non-fungsional itu Haru diperhatikan Oh Jadi gitu ya Jadi Mencurahkan waktunya Non-fungsional Supaya di remove Apa aja gitu Mungkin kali ya Istilah Istilah simpelnya Consen Consen Aware To more time To non-fungsional requirement Terbalik Logika saya Jadi Bayangan saya Kita harus mencurahkan Banyak waktu Yang fungsional Malah disini Yang gak fungsional Yang curah Supaya Gak perlu masuk Di aplikasi Ini kali ya Ya Bisa Oke Oke Saya mengerti Next Tapi ini Memang banyak Semerah Tiga orang Kita salah Disini Berarti Pola pikirnya Sama semua Nomor 10 Nih kuning Pak Bobo Silahkan Habis pagi Gending Oke Secorder Compend Attending All iteration Resimiting Would take too much time And suggest Attending Only the end Of the Resimitresion The product Order Demand That Secorder Attends All iteration Resimiting Facial Agile Based Faktif Of Frequent Validation And certification Of product Incrument By Stakeholder In support Of their position The product Owner Stated Attending All iteration Resimiting Would Health Tidak Tidak Hampir Beli Yang D Tapi Gak Jadi Pilih Salah Jadi Yang Pilih Ya Saya Juga Gitu Tadi Antara B Dengan C Sama Dengan Pak Yuyo Tapi Misal Librat Ke B Nye Dari Misunderstanding Antara Stakeholder Dengan Tim Ya Kan Sebenarnya Ini Kan Bener Kalau Ya Maksudnya Kan Attending All iteration Review Maksudnya Gitu Kan Tadi Jangan Antap Gitu Kalau Menghadiri Setiap Interaction Review Ya Itu Mesegah Misunderstanding Tapi Ternyata Ini Yang Benar Regist Because Of Dating Gitu Tadi Ceritanya Kalau Di Interaction Review Itu Tentang Produk Yang Ngebah Tentang Produk Betul Ini Jawabannya Untuk Memang Untuk Reduce Cost Repairing Defect In Product Requirement Betul Ya Mungkin Ya Itulah Jadi Kekos Itu Ya Validation Dan Verification Product Increment In Support Of Their Position Product Owner State Attending All iteration Akan Membantu Untuk Mengurangi Cost Jika Terjadi Adanya Referring Defect Pada Saat Produk Increment Jadi Ini Kan Lagi Dibahas Untuk Produk Nih Kalau Interaction Review Tuh Kalau Misunderstanding Itu Sepertinya Lebih Ke Daily Stand Up Ya Ataupun Di Planning Ataupun Di Retro Ataupun Di Retro Kalian Di Retro Ngomongin Proses SOP Komunikasi Juga Bahas Di Sana Kalau Review Itu Ngomongin Yang Berhubungan Sama Produk Baik Perbaikannya Baik Error Nya Begitu Jadi Bukan Bukan Proses Yang Salah Untuk Membuat Produk Nah Kalau Proses Untuk Membuat Salah Produk Itu Dibahas Di Retro Kalau Produknya Ada Cacat Tidak Dibahas Bagaimana Prosesnya Itu Di Iteration Review Review Oke Oke Jelas Ya Jelas Nomor 10 10 13 13 13 Nah Ini Jawabannya Delivering High Quality Product That Isli Adaptable And Feature Nah Kenapa Adaptable And Feature Untuk Bagaimana Untuk Aspek Product Development Yang Akan Digunakan Product Owner Berdasarkan Apa Jadi Gini Pak Kepada Saat Kalau Dia Jail Pada Saat Delivery Sebelah Product Itu Yang Diperhatikan Adalah Value Propositions Nilai Untuk Klien Dalam Artian Pada Saat Product Itu Delivery Itu Masih Berharga Oleh Klien Masih Bisa Digunakan Masih Bisa Bermanfaat Tidak Hanya Untuk Sekarang Tapi Juga Untuk Setidaknya Di Masa Depan Dalam Kurun Waktu 2 Sampai 5 Tahun Kedepan Itu Masih Dipakai Itu Kalau Dijail Bedanya Gitu Jadi Insulet Itu Sudah Kada Luarsa Makanya Jawabannya Sebenarnya Delivering High Quality Memang Betul Dari Sisi Kualitas Tapi Concernya Adalah Bisa Diadaptasi Untuk Kebutuhan Di Masa Depan Juga Jadi Tidak Hanya Memang Lebih Tahan Lama Pak Oke Nah Saya Pilihkan Ayah Karena Mungkin Saya Ke Waterfall Kali Mungkin Makanya Customer Requirement Ini Project Scope Mungkin Saya Nyampur Kalian Mungkin Seperti Itu Tradisional Terkotor Ya Karena Spesifik In the Project Scope Padahal Scope Di Agile Adalah Variable Betul Betul Yang Fix Itu Budget Sama Time Ya Bener Yang Saya Milih Bener Oke Sip 13 Kita Bahas 14 Ini Merah Juga Nih Ayo Pak Ginti Lagi Oke Ini Kurang Digeser Kebawah Nanti Ya Ya Oke An Organization Hires An Experienced Agile Coach To Help Develop Its Internal Coaching Capabilities During Mentoring Session The Agile Coach Explains The Topic Of Problem Detection And Resolation The Coach Specifies Three Areas Where The Mentee Should Take A Leading Role Working With Their Teams And One Area To Let The Team Do The Actual Work Which Of The Following Was The Area The Coach Discourage The Mentee From Intervening Jadi Kata Discouraging Yang Tadi Buat Saya Bingung Gitu Ini Seolah Yang Menyarankan Supaya Mentee Sini Tim Ini Jangan Terlalu Terlibat Itu kan Maksudnya Saya Pikir Malah Ini Yang Benar Ini Yang Paling Low Prioritas Saya Harusnya Padahal Ini Yang Benar Gitu Ini Yang Benar Sebenarnya Tapi Coach Menyarankan Jangan Disentuh Kenapa Yang Benar Ini Yang Dipilih Itu Yang Saya Tidak Nyambung Sebenarnya Itu Saya Pilih Kalau Tidak Salah Tadi Yang D Ini Berarti Ada Dua Orang Performing Sama Pawo Juga Bukan Lupa Tadi Saya Membak Ini Gak Dibaca Panjang Soalnya Panjang Pawo Pak Ginting Saya Biasanya Langsung Sini Paling Bawah Apa Kalau Sudah Blank Manakah Di Bawah Area Manakah Yang Dia Discouraged Mentee Mentee Untuk Intervening Oh Apa Nih Terus Langsung Lihat Sejawabannya Kalau Udah Discan Kira-kira Sisa Dua Atau Tiga Kan Udah Ada Yang Di Eliminasi Lihat Baru Lihat Ke Atas Jadi Lihatnya Langsung Kesini Nih Biasanya Dia Minta Apanya Sini Sini Baru Ke Atas Baru Habis Gitu Diputuskan Dari Sisa Dua Itu Yaudah Pilih Salah Satunya Oke Oke Gitu Kalau Masih Bimbang Juga Masih Belum Pasti Harus Pilih Salah Satu Karena Kalau Nggak 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 Oke Jadi Jawabannya Untuk Detektion Problem Mas Berarti Mungkin Bayangannya Itu Yang Itu Bagi Yang Muda Ahli Gitu Kali Ya Maka Masih Perlu Di Coaching Kan Oke Ini Pak Wowo In Term Of Story Point Completed This Far And It Looks Like They Will Not Be Able To Meet The End Of Reiteration The Reason The Team Is Reiteration Is That One Of Reiteration In This Reiteration Deck Lock Is Troll 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 Ya Kan Sudah Ticking Long Ticking Long Dend Longe To Complete Then Originally Estimated In Interested Planning Meeting What Is The Team Best Curve Action In This Situation In So In To The To Jadi Kalau Ada Kasus Segini Pokoknya Continue Normal Aja Jangan Terpengaruh Betul Betul Tadi Memilih Yang C Ini Yang Pilih Ini Tapi Kalo Belum Tahu Konsep Pilih A Jadinya Saya Juga Ini Salah Ini 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 Pak ini pilih C betul karena ini India saya nggak tahu alasannya tadi kenapa alasannya harus jadi pokoknya mah di agile itu harus menyelesaikan sebanyak mungkin iterasi ataupun story point gitu ya story as possible until the end of iterations jadi misalnya story point itu kayak jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan misalnya ada 10 item nah pokoknya mah udah sebagai development tim itu nggak mikir apa-apa lagi fokusnya di kerjain aja itu 10 sebanyak mungkin sebelum di akhir iterasi ya misalnya Oh kalau selesainya dari 10 cuma enam empatnya digimanain empatnya dimasukin lagi ke Pak ke produk backlog untuk di berubing ulang di refinement lagi Oke Oh jadi jadi akan ada sepuluh lalu iterasi ya jadi waktunya ya ya betul contohnya kayak gitu Oh jadi ada 10 iterasi waktunya seminggu 22 minggu misalnya kan udah nyampe dua minggu yang selesai cuma enam jadi selesai empat dikembali lagi ke backlog gitu ke backlog di refinement lagi terus ada pertanyaan lagi lanjutan empatnya itu jadi langsung dikerjain di iterasi selanjutnya atau belum 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 tentu-tentu keputusan produk-produk ya keputusan bersama lebih tepatnya walaupun yang responsibility yang refinement adalah produk-produk owner cuman kan tetap aja disepakati bersama tapi siapa yang responsibility refinement produk-produk owner Oke oke nah tadi ada sambungannya ini ya tadi saya agak ragu tadi nah di di tengah jalan tiba-tiba ada 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 yang produk-produk atau apa tadi misalnya katakan di tengah jalan ada produk-produk yang bilang Oh ini ada tambahan satu iterasi gitu itu bisa kita terima enggak atau harus di iterasi berikutnya kita ditampung dulu tapi enggak langsung aja in oke oke langsung masuk ya oke misalnya ini pak ginting komisaris meskipun siapapun yang minta ya siapapun yang minta ya oke oke pak ginting masih kerjaan ke timnya yang timnya lagi ngerjain sesuatu nah kalau di jail itu enggak langsung dikerjain walaupun pak ginting yang ngasih disimpen dulu sama temen itu dia ngerjain meskipun yang minta tuh ke sekolah ya betul betul Oh jadi dimasukkan backlog dulu ya dimasukkan backlog dulu habis itu nanti keputusan terakhir di next selanjutnya dikerjainnya tuh terhasil lagi Oh jadi jadi lumayan kaku juga yang enggak boleh enggak boleh ngelip-ngelip aja ya pas malam semangatnya bukan semangat kaku Pak semangatnya adalah semangat value dan velocity itu kan menjaga kecepatan kalau di tengah jalan banyak impediment yang akan dikerjakannya malah akhirnya yang harusnya temboknya dua minggu malah jadi temboknya tiga minggu padahal sebenarnya bisa selesai dua minggu kalaupun ada tambahan ya nanti dimasukin dulu sekarang tapi dikerjain di minggu ketiga begitu oke nah ngomong ini saya mau kembang ngomong mengenai tembok mana lebih penting tembok masuk prioritas tembok atau usur story atau fitur diselesaikan kalau batas temboknya terlalu udah mencapai jadi eh itu dulu stop dulu kan apapun yang terjadi betul yang jadi acuan utamanya adalah tembok tembok oke tembok itu kayak kayak kalau di yang tadi walk in progress itu link link Pak limiting walk in progress ya ya oke baru saja oke saya ingat itu oke karena karena selama ini kan kita tradisional atau waterfall itu betul ya kita di skopnya dulu kan kalau disini value-nya dulu value-nya dulu ya value dan velocity sustainable pace istilahnya itu itu bukan juga tembok dulu kan bukan value-nya kan kalau volume-nya masih tinggi temboknya udah udah nyampe ya harus berhenti kan bukannya gitu value dalam dalam artian nilai untuk ke kliennya Pak Hai tetep yang utamanya itu tembok maksudnya kalau-kalau belum tercapai padahal temboknya udah udah habis ya tembok tembok dulu kan dibatasi tembok dulu ya nanti dibatasi dulu ya tembok dulu misalkan tadi ada yang ada yang tertinggal empat lagi belum ya nanti kita diselesaikan di kembali lagi betul tentu Oke sip sip Oke terima kasih saya udah udah ada ada enggak bisa goyang lagi kalau gitu Iya dong putar-putar Wah ini yang mana dulu kita ragu sendiri kan terus ini lagi satu lagi selagi kita ingin di Adam avoid facility yang tugas coaching atau scrum master itu 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 memang benar-benar kita enggak boleh enggak boleh turut campur influence apa anggota ini atau atau memang ada itu level tertentu karena disual yang lain kita enggak boleh bantu mereka tapi tadi ada facilitate Oh ya itu itu gimana sih batas-batasannya bisa di jadi jadi batasannya itu jadi begini itu adanya di agile role Pak yang pertama kalau scrum master itu dia adalah kalau ngambil istilah dari Pak bastu dia project manager khusus untuk internal Pak scrum master kalau produk owner kalau di tradisional itu dia project manager untuk pihak luar atau stakeholder atau sponsor jadi yang berhubungan dengan player eh yang put berhubungan dengan klien itu di produk owner sama via untuk velu untuk memprioritaskan backlog dan lain-lain kalau berhubungan dengan tim memfasilitasi tim mengadakan daily stand up meeting dia nggak harus hadir tapi memastikan itu ada itu adalah kerjaannya scrum master karena PM untuk internal oke 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 oh itu itu batasannya itu itu kalau ada isu antara tim itu tugasnya scrum master master scrum master produk owner maya dia juga boleh campur tapi yang pertanggungjawabnya madator ini adalah oke 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 ini waktunya udah malem kita bahas yang merah aja ya boleh-boleh tuh 23 nih yang merah tiga lagi Oh ya udah hampir 11 Sorry menarik bagi saya iya harusnya mulainya lebih awal nih kita atau besok kalau enggak ada lagi besok kan besok ini lagi SG-nya bisa pabrik ayo besok besok malam bangga bisa sama wawan nanti kita private terus Oh bolehlah tuh mungkin malam jangan malam minggu kan mungkin kalau sore Oke saya mau misalnya ya enggak mau ganggu boleh kalau malam jangan malam minggu malam janganlah mungkin jam-jam empat atau malam 22 jam juga boleh empat sore malah saya mungkin selagi sepeda bisa Oke malam aja oke ini kita salinginilah ya siap-siap-siap banget aja besok jam 8 lagi boleh ini jawabannya adalah responding change over following plan gitu itu kenapa karena yang pertama adalah kata-kata ini nih Pak nih customer feedback jadi customer feedback itu harus direspon dan kalau ada customer feedback berarti ada perubahan kata-kata perubahannya ada di mana nih same relative status being replace berarti dari yang dari yang awalnya itu user story sudah di-define ternyata ada beberapa update sehingga di-reflex gitu agar ini tentunya untuk memberikan highest value customer fitter jadi jawaban yang disini Agile manifesto value mana yang tim untuk memastikan project itu sukses customer collaboration itu betul secara customer collaboration tapi disini tidak membahas kontrak negosiasi yang ada kata-kata kontrakan disini terus individualnya juga belum ada yang mbak balas jadi jawabannya adalah responding change over following plan karena untuk perubahan nih ya benar lagi terlebih banyak ya jadi kalau disini biasanya saya scanning ini soal kayak gini muncul Pak waktu di PMP saya juga dan di realnya juga muncul kalau customer collaboration of over contract negosiasi itu bakal jadi jawaban yang ideal langsung di scanning ini ada yang ngomongin kontrak nggak kata-kata kontrak Nah kalau nggak ada kata-kata kontrak berarti dia nggak ngebahas di sini Oke 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 berarti dia ngebahas lain dari ini itu cara cepetnya sip-sip itu nomor 20 20 terus kita nomor 48 yang merah-merah ya boleh boleh nomor 48 nah ini aku kumuhnya api nih kalau ini sih memang istilah baru Pak istilah baru cuman ini kita bisa identifikasi pada pajaknya kan apa-apa sih pokoknya ada-pajaknya bukan Moskow Pak bukan Moskow bukan-bukan pernah baca nih kokobu ada di Griffith cuman lupa ini ya kepanjangnya ada-ada memang ada sih kokomu tuh konstruktif kosmodel katanya Oh ya mungkin pernah baca tapi begini Pak tipsnya kalau misalnya ada istilah baru yang memang tidak bisa dicerna itu kita pilih jawabannya bukan pilih jawaban mana yang betul tapi hindari yang salah cara cara hindari yang salah misalnya apa nih otomatik testing otomatik testing itu kalau dia jalan dan namanya CI continuous integration nah atau tdd test driver delivery Iya itu itu istilahnya tidak tidak berhubungan dengan kokomo berarti ini salah lalu help team walk together in the same place ini istilahnya apa coba Pak kalau 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 kete-kete-kete berarti tidak sama dengan ini kan Iya hati ini salah promote knowledge sharing apa ini yang istilahnya apa coba brainstorming seri ya ah ganti bukan ini jawabannya kan berarti diantara yang ini ya sisa yang ini ini pilih aja ini tips teriwawan dan itu berhasil PMP kemarin ada 12 soalnya PMP yang model baru ya Pak ya kalau misalkan kokomu bener-bener blank ya Iya dikenali aja yang A itu tentang apa B tentang apa C tentang apa berarti udahlah tutup mata sisanya yang itu gitu oke oke bener tersebut misalkan kokomo tuh itu enggak kenal apa tapi kalau otomatis testing kenal ya integrasi tadi berarti jaretkan itu terus harusnya mau kini kalau kesen jaret betul 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 tadi tadi rastu pernah baca kokomo apa negatif koko konstruktif model kos terus ke atas 48 55 terakhir ya ya 55 55 nah nah oke nah toh power ini terakhir silahkan pak apa udah ya paginting lagi paginting terakhir boleh boleh oke a product owner post a panel at video games convention to determine which features to include in a new product being the plot the product owner invite subject matter experts such as a select group of industry writers and video games loyalists to offer input on what to include in the final next to control the scroll down yeah 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 yukuritization model use in this scenario ini terpanjang bisa ini kamu soalnya panjang dia punya panjang tembakannya nggak dibaca tapi hahaha keliatannya itu scan scan itu ingat Pak langsung Bapak jangan fokus ke atas iya fokus beri terakhir saja di pertanyaannya apa sih iya manakah manakah di bawah ini yang menggambarkan dengan best describe karakteristik dari requirement prioritas model yang berhubungan dengan skenario diatas berarti kan kata kuncinya dia requirement prioritas model nah dari prioritas model Bapak udah tutup mata diatasnya nggak usah lihat lagi apakah dengan create visual graphic bukan ini bukan bukan prioritas model kalau distributing fake many juga bukan 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 itu bukannya monopoli monopoli money itu kan disini kan sebenarnya itu yang saya pikiran saya malah yang cipu kalau di Magrafit itu nggak ada monopoli money ada pun ada pun itu bukan prioritas tapi untuk menyusun user story Pak oh gitu ya bisa saya saya salah banget games games kan kayak planning poker dan lain-lain ini terus itu eh yang yang di itu yang kita salah kasih poin-poin jadi nah yang eh poin-poin ini bisa jadi jebakan batman-batman nih bagus providing total 100 poin ini ada ini apa ya pokoknya 100 poin gitu ron-robin ya bukan eh kalau ron-robin itu check-in dia harus di-check ada sih yang jemis point to picture with the highest value ini memang jebakan batman nya bagusnya di sini antara si c dan d gitu tuh cuma kita lihat lagi biar ini karena karena kata-kata disini barangkali tidak related dengan si 100 poin tersebut gitu jadi kalau yang ini dengan memberikan rating untuk prioritasnya benefitnya penaltinya cost dan risk yang diasosiasikan dari setiap picture yang digunakan untuk formula maupun prioritas picture karena disini coba lihat lagi di atas dia ngebahas yang berhubungan dengan fitur produknya game loyalist iya iya tapi enggak papa kalau pun ini salah ya salah satu aja gitu dari penempanjangan memang memang yang panjang-panjang harus skip memang iya bener-bener wajah panjang pilihannya yang panjang-panjang kali ya ini Pak jawabnya sini aja Pak nih tipsnya langsung lihat bawah dia nanyanya apa sih ini udah udah ya Bapak antara pilih dua ini juga udah cukup betul iya betul memang bener itu antara C dengan D itu saya tadi dua antara B dengan D saya ini karena saya ingat itu yang ada game-game money itu kan iya planning poker dan lain-lain peace of fighting poting betul betul itu kan apa namanya cara tapi bukan untuk prioritas itu Pak itu masuknya untuk yang penentuan story point gitu ya ya sip lah oke sukai dilanjut besok malam oke ya ya tolong saling ini ya karena ya saya juga ya lihat bisa ya kan sip sip oke terima kasih banyaklah Mas Wawan terima kasih recording akan di Ops selamat malam Halo 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 Terima kasih.